selamat menikmati Berikut adalah pemaparan materi dari kami Bab 1. Administrasi publik dan manajemen publik baru Administrasi lama, pemerintah telah menggunakan struktur manajemen dan organisasi yang kompleks sepanjang sejarah manusia Administrasi publik sebagai bidang studi dan praktik sadar diri umumnya dianggap telah dimulai sekitar pergantian abad Dua tema utama Pertama, ada perbedaan antara politik atau kebijakan dan administrasi Dengan gagasan terkait akuntabilitas kepada pemimpin terpilih dan kompetensi netral dari pihak administrator Kedua, ada perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi manajemen administratif yang memungkinkan organisasi publik dan manajer mereka untuk bertindak se-efisien mungkin Tampilan berbeda Bahwa pencarian efisien organisasi dapat dengan mudah terjadi dengan mengorbankan keterlibatan warga dalam pekerjaan pemerintah Model Rasionalitas Manusia dibatasi dalam derajat rasionalitas yang bisa mereka peroleh sehubung dengan masalah yang mereka hadapi Tetapi, mereka dapat bergabung bersama dalam kelompok dan organisasi untuk menangani dunia di sekitar mereka secara efektif Dan mereka dapat melakukannya dengan cara yang rasional Pilihan Umum Individu mencari keuntungan terbesar dengan biaya paling rendah dalam setiap situasi pengambilan keputusan bertindak Untuk selalu mencari keuntungan sebesar mungkin dan biaya paling sedikit dalam keputusan Ide Inti Banyak sarjana dan praktiksi lain yang berkontribusi pada perkembangan awal bidang administrasi publik Tidak ada satu set ide pun yang disetujui oleh semua orang yang berkontribusi selama beberapa dekade pada administrasi publik lama Ada pun elemen-elemen ide inti yang pertama itu Fokus pemerintah adalah pada penyampaian langsung layanan melalui lembaga pemerintah yang ada atau baru diberi kewenangan Yang kedua Kebijakan dan administrasi publik berkaitan dengan perencangan dan penerapan kebijakan yang berfokus pada satu tujuan yang ditentukan secara politik Yang ketiga Administrator publik memainkan peran terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan Melainkan mereka ditugasi untuk melaksanakan kebijakan publik Yang keempat Program publik paling baik dikelola melalui organisasi hirarkis dengan manajer sebagai atau manajer sebagian besar menjalankan kontrol dari atas organisasi Yang kelima Nilai utama organisasi publik adalah efisien dan rasionalitas Manajemen publik baru Manajemen publik baru mengacu pada sekelompok gagasan dan praktik sementara yang mencari pada intinya Menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik Dan manajemen publik baru sangat bergantung pada mekanisme pasar untuk memandu program publik Manajemen publik baru diawali dengan Yang pertama Keliling dunia dan didasari oleh pengalaman Amerika Yang kedua Dukungan intelektual Yang ketiga Turut serta melibatkan debat sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang kontradiksi dalam manajemen publik baru Bab 2 Akar dari layanan publik baru Manajemen publik baru menyarankan peran khusus bagi para manajer Terutama manajer wira usaha yang diberi keluasaan lebih besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas Terutama melalui mengelola hasil Sekutu manajemen publik baru menyarankan bahwa manajer publik mengarahkan daripada baris Yaitu bahwa mereka bergerak menjadi pembantau implementasi kebijakan atau membeli layanan daripada terlibat langsung dalam pemberian layanan itu sendiri Di dasar rekomendasi ini adalah komitmen teoritis untuk ide-ide seperti teori pilihan publik dan teori keagenan Teori dalam layanan publik baru Keluarga negaraan demokratis Model komunitas dan masyarakat sipil Humanisme organisasi dan administrasi publik baru Postmodernisme Layanan publik baru Para ahli teori keluarga negaraan, komunitas dan masyarakat sipil Kemanusiaan organisasi dan administrasi publik yang baru Dan postmodernisme Telah membantu menciptakan iklim yang masuk akal saat ini untuk berbicara tentang layanan publik baru Ada juga persamaan yang membedakan kelompok gagasan yang kami sebut layanan publik baru Dari terkait dengan manajemen publik baru dan administrasi publik lama Melayani warga bukan sebagai pelanggan Melayani publik hendaknya bukan memperlakukan seperti pelanggan Tetapi membangun relasi dengan kepercayaan sehingga terbentuk pola kerjasama atau adanya hubungan timbal balik Pelayanan publik disipta karena adanya rasa bertanggung jawab sebagai warga Terutama yang mengatur sistem demokrasi Warga negara adalah yang berperan dalam polis dan selalu ingin mencapai tujuan berdasarkan kepuasan individu Oleh karena itu, manusia membuat dan mematuhi aturan berdasarkan keputusan bersama jadi solusinya Peran warga negara terbagi menjadi dua Dalam teori Robert Pranger Yang pertama, publik ikut serta dalam otoritas negara Dan yang kedua, ada kesenjangan antara pemimpin dan publik Keterlibatan warga juga berperan dalam jalannya pelayanan publik Administrasi publik bukan hanya berperan dalam melayani Seorang teknisi, penyedia data, bahkan pemecah masalah dalam pemerintah Tetapi, administrator yang baik adalah memperluas tanggung jawabnya dalam meningkatkan negara di pekerjaannya Kemudian kita melihat dari paradigma pelayanan publik Yang pertama, administrasi publik lama dan layanan klien Melihat dari old public administration atau OPA Warga yang menerima disebut sebagai klien Yang mana pihak menerima jasa profesional dari administrator Dan yang kedua adalah the new public management and customer Padahal ini lebih memandang warga negara sebagai konsumen Dan pemerintah hanya sebagai pengontrol dalam jalannya ekonomi Mengenai membeli atau tidak apa yang mereka buat Dan yang ketiga, layanan baru dan layanan berkualitas bagi negara Layanan publik baru mengakui adanya perbedaan antara pelanggan dengan warga Pelanggan mempunyai arti tidak mementingkan kepentingan bersama Melainkan lebih menguntungkan pemenuhan individu Tetapi, kalau warga artinya mencapai kepentingan bersama dengan berdasarkan hak dan kewajiban Nah, selanjutnya bab empat Mencari kepentingan umum atau publik Dalam buku ini, administrator publik mempunyai kewajiban untuk berkontribusi mewujudkan kepentingan publik Peran pemerintah akan memastikan bahwa kepentingan publik akan mendominasi dalam mengatasi Atau menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang ada di publik Dengan diiringi oleh nilai-nilai, norma, keadilan, dan ekuitas Kepentingan publik merupakan sesuatu yang abstrak Artinya, definisi akan berbeda-beda berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh seseorang Jadi, kepentingan publik itu menisyaratkan kepentingan bersama dengan membawahi kepentingan pribadi Untuk mencapai demokrasi bersama dan konstitusional Lalu, kepercayaan warga merupakan hal yang arjen untuk pemerintah bertindak dalam kepentingan publik Kemudian kita melihat pada paradigma pelayanan publik Yang pertama, the old public administration dan kepentingan publik Dalam administrasi publik lama, layanan publik dianggap sebagai proses teknis yang netral Nilai dan otoritas administrator adalah otoritas keahlian Adanya pemisahan antara politik dan administrasi adalah cara terbaik bagi pegawai negeri untuk melayani kepentingan publik Dan yang kedua, manajemen publik baru dan kepentingan publik Kepentingan publik berdasarkan nilai uang dan relevansi Dengan cara ini, tanggung jawab administrasi dalam kepentingan publik dianggap tidak relevan Penalaran mereka menganggap kepentingan publik seperti metafora pasar Dan yang ketiga, layanan publik baru dan kepentingan publik Administrator mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hak kepentingan publik terhadap seluruh warga Tidak hanya di ranah politik saja, dari kegiatan pemerintah Arti dari kepentingan publik, di mana akan memusatkan pada tujuannya untuk bergerak dari kepentingan publik Dalam menemukan kepentingan bersama, yaitu publik Pada bab lima ini menjelaskan tentang nilai kewarganegaraan dan kewira swastaan Dalam kajian ini, penulis menjelaskan tentang peran utama pemerintah Bukan untuk mengarahkan tindakan publik melalui peraturan publik dan keputusan Dalam bab ini juga menjelaskan tentang perspektif tetap keolah Di sini menjelaskan salah satu perkembangan yang terpenting di dalam politik saat ini Yang diakui manajemen publik baru dan layanan publik baru adalah perubahan dramatis dalam cara aturan regulasi Pada bab ini juga menjelaskan tentang administrasi publik lama dan peran administrator Di sini menjelaskan administrasi lama bahwa para pemimpin politik yang terpilih dituduh membuat kebijakan Dan administrator ditugasi melaksanakan kebijakan Administrator dapat membenarkan peran kebijakan mereka dengan menunjukkan bahwa undang-undang serikali bahkan harus luas dan mengharuskan administrator Untuk mendefinisikan lebih hati-hati apa arti kebijakan yang diatur Pada layanan publik baru dan peran administrator Di dalam masalah ini menjelaskan layanan publik baru dibangun di atas tradisi kewarganegaraan demokratis Terutama karena mendorong keterlibatan warganegara yang luas dan otentik dalam pengembangan kebijakan publik Secara cermat dan jelas administrator menggabungkan diri dan masyarakat dalam hubungan refleksif Pada bab 6 ini menjelaskan tentang berpikir strategis dan bertindak secara demokratis Pada bab ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat menciptakan komunitas Kepimpinan politik dapat meletakkan dasar untuk tindakan warga yang efektif dan bertanggung jawab Pada bagian implementasi dalam perspektif sejarah Di sini menjelaskan bahwa implementasi tidak terlihat sebagai konsep atau fungsi yang terpisah Karena itu merupakan seluruh bidang administrasi publik Di bab ini juga menjelaskan Satu-satunya tujuan badan publik adalah untuk menerapkan kebijakan yang ditentukan secara politik dan program Pada bagian manajemen dan implementasi publik baru Di bagian ini menjelaskan tentang beberapa mekanisme yang sama dan pendekatan implementasi dan keterlibatan warga yang ditemukan dalam literatur pada layanan publik baru Pendekatan ini didasarkan pada perbedaan asumsi fundamental dan dibenarkan untuk alasan yang berbeda Di bagian administrasi dan implementasi publik lama Di sini menjelaskan adanya perbedaan proses administrasi dan proses implementasi Ada beberapa asumsi dari implementasi Pertama, proses implementasi kebijakan top-down Pada asumsi yang kedua Karena pengaruh manajemen ilmiah dan penelakanan pada organisasi formal Asumsi yang ketiga Implementasi bukanlah bagian dari kebijakan proses Pada bagian pelayanan dan implementasi publik baru Menjelaskan Fokus utama implementasi adalah Warga negara, keterlibatan, dan pembangunan komunitas Di sini juga menjelaskan keterlibatan warga negara Dipandang sebagai bagian yang tepat Dan perlu dari implementasi kebijakan dalam demokrasi Di pabrik baru, warga dan administrator Berbagi tanggung jawab dan bekerjasama Untuk mengimplementasikan program Dalam proses ini, warga belajar lebih banyak tentang pemerintah Dan pemerintah belajar lebih banyak tentang warga negara Bab 7 Sadarilah bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana Bagasan tentang akuntabilitas dari tanggung jawab Dalam administrasi publik yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu Administrasi dan akuntabilitas publik lama Dalam administrasi publik lama Administrator yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki Dan mengandalkan keahlian kompetensi netral mereka Oleh karena itu, tindakan administratif yang bertanggung jawab Didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan netral nilai Manajemen dan akuntabilitas publik baru Pandangan administrasi publik lama Di mana ada ketergantungan berkelanjutan Pada pengukuran tujuan dan kontrol eksternal Layanan dan akuntabilitas publik baru Dalam layanan publik baru Jika administrator swasta berfungsi sebagai Yang publik mereka harus tunduk pada standar kemampuan akun publik Bab delapan Sajikan daripada mengarahkan untuk mengontrol Atau mengarahkan masyarakat ke arah baru Administrator publik harus mengembangkan pemahaman yang cukup berbeda Tentang kepemimpinan daripada yang terkait Dengan administrasi publik lama atau manajemen publik baru Satu, membantu masyarakat dan warganya untuk memahami kebutuhan dan potensinya Dua, mengintegrasikan dan mengartikulasi visi komunitas dan berbagai organisasi yang aktif di wilayah tertentu Tiga, bertindak sebagai pemicu atau pendorong tindakan Administrasi publik lama dan manajemen eksekutif Kewenangan administratif harus pertama-tama diberikan kepada seorang kepala eksekutif Yang harus memiliki kekuasaan dan otoritas yang diperlukan Untuk menciptakan mesin administratif tunggal yang terintegrasi Manajemen publik dan kewirausahaan baru Kepemimpinan tidak terletak pada seseorang melainkan agregasi pilihan individu Menggantikan kebutuhan akan beberapa fungsi kepemimpinan Kepemimpinan berbasis nilai Kepemimpinan adalah bahwa kekuasaan melayani kepentingan yang lebih liar Sementara kepemimpinan dan melayani kepentingan pemimpin dan kepentingan pengikut Nilai motivasi keinginan Kebutuhan, minat dan harapan baik pemimpin maupun pengikut harus diwakili agar kemimpinan terjadi Kepemimpinan bersama Kepemimpinan bersama dengan mengandalkan model tradisional pemimpin birokrasi dengan kepemimpinan yang kontemporer Dimana tidak ada yang bertanggung jawab Hargai orang bukan hanya produktivitas Bab ini menjelaskan bahwa selainnya banyaknya asumsi dan dasar konseptual Mengenai pandangan mengelola orang yang berbeda-beda Seperti yang dicontohkan dalam administrasi pabrik lama, pabrik baru manajemen, dan layanan pabrik baru Konsep-konsep ini ialah 1. Perlaku manusia dalam organisasi 2. Hierarki manajemen ilmiah 3. Faktor manusia 4. Kelompok budaya dan administrasi demokratis 5. Administrasi pabrik lama menggunakan kontrol untuk capai efisiensi 6. Manajemen pabrik baru menggunakan intensif untuk mencapai produktivitas 7. Layanan pabrik baru menghormati cita-cita layanan pabrik Dari keseluruhan konsep, yang paling utama dan kunci ialah perilaku manusia dalam organisasi Kenapa? Karena perilaku manusia dapat mempengaruhi berjalannya sebuah organisasi Selanjutnya, bab 10. Layanan pabrik baru beraksi Dalam bab ini diberikan studi kasus dan contoh yang dimaksudkan untuk menawarkan beberapa gagasan Tentang jenis praktek yang akan disediakan di bawah mantel dari layanan pabrik baru di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia Berikut layanan pabrik baru Pertama, mendengarkan kota pembangunan kembali New York Prosesnya dimulai saat Civic Alliance membangun kembali pusat kota baru Kedua, penilaian kinerja yang diberakarsai oleh warga luar Melibatkan warga dalam desain sistem Pengukuran kerja ini dapat meningkatkan politik signifikan dan kredibilitas sindakan Serta meningkatkan penggunaan kegenapan dan relevansi informasi yang akan diberikan kepada warga Kemudian yang ketiga, inisiatif keterlibatan masyarakat layanan tambahan nasional Inisiatif Civic Management tumbuh dari laporan tahun 2001 oleh NPS Dewan Penasehat yang menesap memikirkan kembali Tujuan dan peran tambahan nasional Yang keempat, layanan umum baru di Granville, Wisconsin Salah satu cara terpenting yang dilakukan kota Granville berupaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai New Public Service tersebut Sebagai cara penanganan masalah-masalah dan perhatian individu untuk membangun kepercayaan Meningkatkan keluarga negaraan dan memelihara komunitas yang kursi terhubungan Selanjutnya yang kelima, keterlibatan masyarakat di seluruh dunia Keterlibatan sipil dan demokrasi nilai-nilai dalam prosesan terkeolah sangat diperlukan Upaya memperlakukan New Public Service Nilai-nilai layanan publik berbeda tidak hanya dari jurisdiksi ke jurisdiksi di Amerika Serikat Tetapi juga di antara berbagai negara di seluruh dunia Yang terakhir, masa depan, layanan publik baru Layanan publik baru mengharuskan untuk memikirkan kembali proses organisasi, struktur, dan aturan Untuk membuka akses dan partisipasi bagi mereka yang akan dilayani Di semua tahapan prosesan terkelola dan masa depan layanan publik baru akan ditentukan oleh kita semua Bab 11, Kesimpulan Pada bab-bab sebelumnya telah disajikan kerangka teoritis yang memberikan prioritas penuh Pada demokrasi, keluarga negaraan, dan pelayanan antar publik Telah disebut juga kerangka ini merupakan layanan publik baru Layanan publik baru mencari nilai-nilai dan kepentingan bersama melalui dialog yang meluas dan keterlibatan warga Pelayanan publik itu sendiri dipandang sebagai perpanjangan keluarga negaraan Yang dimotivasi oleh keinginan untuk melayani orang lain dan untuk mencapai tujuan publik Baik, itulah presentasi dari kelompok kami Terima kasih atas perhatiannya Bila ada kesanan kata kami mohon maaf Pada Allah kami mohon ampun Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh